Intro Terutamodera TV striker baru Madura United, Mamadou Samasa, nampak mulai menikmati suasana latihan bersama para pemain Laskar Sabe Krab lainnya. Ia pun enjoy dalam minigame yang digelar oleh Coach Gomez de Oliveira di Stadion Blora Bangkalan. Dari kurikulum Vite yang ada penyerang berdarah keturunan Mali dan Senegal ini, tercatat pernah bermain di Liga Prancis bersama Le Mans hingga Olympique Marseille. Pemain bertubu tinggi besar ini juga pernah berkompetisi di Liga Seri A Italia memperkuat klub Schieffel Verona. Sebelum ke Liga Indonesia, Samasa bermain bersama T-Team, salah satu klub Liga Malaysia yang saat itu ditangani Coach Rahman Darmawan. Terkait Mamadou Samasa, Coach Gomez de Oliveira menyatakan pemain tersebut masih memerlukan adaptasi dengan squad Madura United. Namun Gomez memuji bahwa skill Samasa cukuplah baik. Ditambah lagi postur tubuhnya yang sangat mendukung perannya sebagai seorang striker. Ya lumayan dia kelihatan skill cukup, ya postur juga bagus, kita harus lihat lagi ke lapangan yang besar, tadi small game, bikin dia berkembang secara stamina, kekompakan sama anak-anak lain. Pelan-pelan ya, itu pasti bisa. Gomez pun berharap pemain yang akan mengenakan nomor tunggung 9 yang ditinggalkan Rafael Maestrimo ini, akan bisa membuat lini depan Madura United makin bertaji di putaran 2 Liga 1 musim 2018 ini. Dari bangkalan Hushan Alkatiri, Madura TV melaporkan.